Inilah suamiku, Lalu Gentar. Inilah suamiku, Lalu Gentar. Atau biasa dipanggil dengan Mami Parman. Dia seorang pandai besi yang cukup terkenal. Banyak orang dari luar kampung kami yang meminta jasanya untuk membuatkan bila-bila benda tajam. Dari keahliannya mengolah lempengan besi itulah kami hidup. Dulu ketiga anakku senang membantu ayahnya. Kini tinggal hakim yang masih bisa membantu. Itu pun harus dipapah dari biliknya. Dengan kedua tangannya yang masih berfungsi normal, Ia mengayunkan kayu pembuat api. Lihatlah ekspresi mukanya yang bahagia. Aku tahu, hatinya senang. Karena masih bisa membantu ayahnya. Dalam keadaan sakit pun, Anakku masih bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya. Oh iya, ini adalah Ahmad, anak keduaku. Syukurlah, Ahmad dikaruniai sehat. Tidak seperti kedua adik dan kakaknya. Ia sangat terpukul dengan peristiwa yang menimpa saudara-saudaranya. Air madras saya mengalir saja gitu, sedih saya. Tidaknya kalau kerja itu, tidak ada yang menemani gitu, sayang. Ambil saja anak sapi saya ini. Demi dia sehat kan, adik saya itu. Saya lah yang berkorban, tapi semampu saya lah gitu. Ya, seperti diriku, Ahmad begitu terpukul dengan semua musibah yang terjadi. Bersamanya, kami berbagi kekuatan. Kini, aku menjalani hari-hariku lebih tenang. Meski aku tidak pernah lagi merasa bahagia. Bagiku, hidupku hanyalah untuk anak-anakku. Tanpa kenalalah, aku merawat mereka dengan penuh kasih. Ya, hanya inilah yang bisa aku tunjukkan. Bahwa aku adalah ibu yang sangat mencintai mereka. Tuhan, hingga aku menutup mata. Berikanlah kesehatan dan riski untuk selalu merawat mereka. Kadangkala, aku cemas siapa yang akan merawat mereka Bila ajal menjemputku terlebih dahulu. Bila, aku takut, iya, sabuk kesehatan. Kelausaha ada yang dihormat mereka. Bila, aku takut.